Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Ferdi Sampo. Bantan Kadipropam itu dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Fonis terhadap Sampo dibacakan Ketua Majulis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Sampo dinyatakan bersalah melakukan perusahaan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Ferdi Sampo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus ini, Sampo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut Sampo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sampo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan perencana terhadap Yosua. Selain Sampo, pihak yang juga terlibat dalam pembunuhan ini adalah Putri Candrawati, Riki Rizal, Richard Eliezer, dan Kuwat Ma'ruf. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sampo S.H.S.I.K.M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!